Halo guys, balik lagi di channel gue Hendry CV kali ini gue akan coba trading forex nih gue harus buru-buru karena lagi ada market yang bagus ya, nanti gue jelasin karena gue langsung harus open posisi buy biar gak kehilangan momen disini ada market yang menurut gue bagus kita lihat dulu oke, kita akan open posisi buy disini oke nah, kita lihat hasilnya masih minus, nah disini kenapa gue open posisi buy di GBPNZD di forex ya ini di time frame 1 jam, yang pertama ini marketnya lagi ada kenaikan, pas banget cocok lah tuh, kuat banget, lagi dia ke atas ya guys ya, lalu disini dia sedang nih, gue ketemu candle yang overload candle merah, lihat ya nah, candle merah inilah yang meyakinkan gue meyakinkan gue untuk open posisi, karena candle merah ini udah overload banget, panjang banget, biasanya kalau ketemu candle merah yang panjang, begini overload dia akan ke atas nih candle merah ini pasti akan hijau dulu baru ke bawah, kalau itu dia mau ke bawah ya tapi karena marketnya ini ternyata lagi kuat ke atas dia bakal ke atas fix di support atau di dukung oleh candle merah yang sudah menghabiskan kekuatannya nah, apalagi disini harusnya ini dia naik nih guys ini support sinyal kenaikan yang kuat nih eh, ini pelemahan nih ya ini keliatan support, tapi sumbunya agak terlalu panjang atas satu engkai ya tapi kalau gue liat nih, di empat jamnya tuh nah, di empat jamnya ini, si candle ini sebenernya udah nyampe di titik harga terendahnya market forex di time frame empat jam, serta di time frame satu jam nah, ini empat jamnya tuh, ya tuh, makanya dia makin ini bakalan profit sih, bahkan hijau gue yakin tuh ya, kita liat di time frame satu jamnya tuh, liat tuh ini udah di titik support ya nih guys nih dan gue yakin dia bakal ke atas ya, meskipun dia masih mau kuat ke bawah dia ke atas dulu, sementara hijau dulu baru langsung ke bawah kalau dia mau ke bawah tapi kalau nggak ke bawah ya paling dia ke atas kita liat di satu jam ini empat jamnya kita liat di satu day nah, di satu day ini lebih enak lagi lebih renyah lagi karena emang dia lagi kuat naik trendnya nah, ini bagus nih ini market bagus banget bagus banget karena kita nemu sinyal kenaikan liat di sini nih tuh sinyal kenaikan setelah doji hijau muncul candle hijau yang sumbunya lebih panjang di atas dibandingkan di bawah ini harusnya ke atas ya entah kenapa dia ke bawah kita liat dulu oh, oh, dia penas sebelumnya ke atas tapi dorong sama area resisten nah tapi ini doji nih ini doji nih hijau nih harusnya dia ke atas kita liat masih minus apa-apa ini candle merah ini gue yakin dia bakal ke bawah karena marketnya juga menunggu ke atas nah tuh nah, gue yakin nih candle merah ini bakalan ke atas maksudnya ini berubah jadi hijau kalau candle merah yang berjalan ini nggak berubah hijau berarti setelah candle merah bakalan muncul candle hijau tapi gue nggak sampai satu hari gue akan coba sampai 4 jam aja atau 1 jam ya, tuh oke ya, dan ini ini kita masih minus oke tapi kalau kalian yang mau trading forex pertama-tama seperti gue bilang sebelumnya harus pilih market yang bagus disini ya cari ya untuk naik dan turunnya yang mana nih yang kuat ini gue di MT4 ya jangan kayak gue tadi karena gue sebelumnya di balik layar nih sebelum gue video gue cari-cari dulu mana yang kuat naik mana yang kuat turun dan ternyata gue nemu tuh marketnya tadi ya dengan open posisi 0,01 lot hijau jadi disini kita akan lihat ya lihat nih candle overload tapi candle overload ini nggak semata-mata bisa bekerja dimana aja ya guys ya karena tergantung dari pendukung-pendukungnya sebelumnya ya dan juga informasi candle nah informasi candle ini apa sih sebenarnya candle merah ini pelemahan ya pelemahan candle merah ini pelemahan oh gue lihat dulu deh karena nggak kelihatan banget oh iya pelemahan lihat nih sumbunya sama panjang bodinya sama panjang lihat nih iya meskipun ini resisten yang masih punya resisten tapi ini lemah lemah dan panjang banget pastinya oke dia masih ke bawah tuh candle merahnya kita lihat aja ya ini pasti ke atas sih oke oke nah disini ada support nih yang bakalan mendorong dia nih ya lagi di time frame 4 jam 1 hari bagus nah 4 jamnya apalagi disini tuh nah kayak gini candle overload juga nih guys tuh muncul candle overload muncul candle hijau ke atas ini sama kebiasaan market aja jadi ketika muncul candle merah dia bakal muncul candle hijau untuk ke atas oke oke kita akan tunggu aja sampai dia profit ini masih minus 0,48 dollar jadi kita lanjut nanti ya gue juga mau trading crypto dan saham juga biar sembari nunggu deh ya nanti kita lanjut disini akhirnya kita profit juga lihat kita udah untung di GBPNCD buy dengan 0,01 lot dan ya ini tadi 1 dollar ya sekarang gak turun lagi tapi nanti 1 dollar nih 1 dollar pas udah sampai 1 dollar ya kita akan close atau tutup kita siap-siap aja disini nah disini pasti profit sih tuh kelihatan tuh nah udah mulai udah mulai mau 1 dollar ya itu udah selesai target nah oke kita close aja disini oke guys nah kita cek marketnya nah disini marketnya di GBPNCD ya di GBPNCD ini gue langsung stop profit atau jual ya udah close lah ibaratnya yang penting udah profit nah ini tadi gue bilang jadi bener ya candle merah yang overload ini setelahnya pasti bakalan ke atas ya muncul candle hijau tapi sayang banget disini candle hijaunya ini punya pelemahan ya meskipun ini belum dipastikan pelemahan tapi gue udah ngeliat dari sumbunya lebih panjang di bawah ya bodinya jadi menurut gue ini lebih kuat berarti kekuatan dari sisa candle merah itu agak masih sedikit ya maksudnya masih sedikit tebalikan tuh ada libet-libet ya masih ada sedikit ya jadi gue close sementara kita lihat di time frame panjang terus di time frame panjangnya ini sih masih ada harapan untuk dia naik ya cuman gue gak mau mengambil resiko kecuali kalau disini candle hijaunya kuat kita masih bisa diem ya takutnya ketika udah candle hijau ini muncul selesai terus ada candle berikutnya dia akan ke bawah muncul candle ya mungkin candle merah ya lalu di 1D nya gimana nah di 1D nya ini sebenernya sih masih bagus kita untuk overpulsif baik tapi gue gak tau ya disebelahnya ini udah di harga tertingginya belum jadi kalian harus pastiin dulu sebelum untuk open posisi ya jangan terlalu acuannya ngikutin gue juga ya karena kan kita beda-beda nih ya ngeliat marketnya juga beda jadi gue harap kalian juga bisa belajar bisa pemahami tapi kalau jujuran lebih bagus di time frame 4 jam sama time frame 1 day ini kalau jujuran aja gue kalau di 1 jam itu masih agak ragu masih agak ragu masih agak ragu cuman kenapa go close ini pertama ini udah keliatan kalau di 1 jam ini kayak melewati area supportnya yang menembus lah ya nih tuh udah menembus nih harusnya sampai sini nih kalau dia sampai sini nih ya sampai sini kita masih bisa kayak open posisi lagi maksudnya bisa tahan dulu deh biar profit agak lebih banyak tapi dia langsung menembus area support di sebelahnya yang tadi gue bilang ya makanya kenapa gue bilang di 1 jam tuh belum kuat belum tentu ya belum tentu kuat ke atas ya karena ini berarti dia bakalan koreksi dulu nah tapi di 4 jamnya itu beda cerita nih nah di beda 4 jamnya juga kalau di 4 jamnya ini ke atas nih candle merahnya gue gak ikutin ya marketnya karena ada urusan gue podcast juga di luar jadi kalau dia disini nih ya candle merahnya di atas ini kita masih ada kemungkinan dia naik ke atas nah ini kan candle masih berjalan gue gak tau sepatu dia ke atas kalau dia begitu berarti fix ya dia bakal ke atas nah di 1 day nya enak banget berarti ini di 1 harinya enak kalau kalian main lama main jangka panjang tapi tetep harus hati-hati karena kan semakin dia anjlok semakin dia berbeda arah sama paradisialnya kalian open posisi kalian ya bisa-bisa nanti kalian bakalan minus modal kalian bakalan habis ya jadi harap hati-hati oke mungkin cukup sampai sini yang bisa gue kasih tau ke kalian jadi kalau kalian yang mau belajar trading forex crypto atau saham entah investasi lainnya reksanada bisa cek di playlist youtube gue disitu udah ada cara-caranya disitu juga udah ada panduannya mulai dari mana ya kan atau bisa masuk ke grup gue gratis bisa DME gue atau bisa langsung di kolom komentar video ini terima kasih yang udah nontonin video gue dan sampai jumpa lagi di next video